Jadi cara yang paling baik bagi kita untuk bisa jauh lebih baik dari hidup kita yang dulunya kurang bagus, yang hidup lama kita kurang bagus, cara yang paling baik untuk merubah itu adalah dengan mengganti hidup kita itu dengan hidup yang baru atau mengganti program lama kita yang buruk itu dengan program yang baru yang lebih bagus dan tentu saja yang kita inginkan. Nah Kak, bagaimana caranya kita mengganti program-program lama kita itu dengan program-program baru, program-program pikiran kita yang kita inginkan, kita ingin hidup kita jauh lebih bahagia, kita ingin rezeki kita lebih baik, kita ingin... Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Taukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan aku, kita sedang berada dalam sebuah jalinan jodoh dan percayalah Tuhan lah yang menuntung kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku yakin dan percaya setiap kita mempercayai sesuatu, kita pasti mendapatkannya. Dan aku yakin apapun harapan kalian, pasti terwujud. Amin. Kalau enggak salah, kayaknya sudah sebulanan ini aku enggak bikin video dan aku minta maaf sekali buat kalian. Dan itu karena aku lagi punya banyak kerjaan, terus sampai aku enggak bisa bikin video. Tapi jujur aku bersyukur banget atas pekerjaan yang sudah diberikan sama aku. Sekalipun aku sibuk-sibuk banget karena aku percaya bahwa tugas atau pekerjaan yang aku lalui atau aku alami saat ini Itu adalah hasil dari jawaban Tuhan atas doa aku karena aku mintanya Ya Tuhan aku minta rejeki yang baik lah, aku minta rejeki yang baik, rejeki yang secukupnya Dan Tuhan menjawab aku dengan memberikan banyak pekerjaan Dan walaupun aku sibuk dan aku kurang istirahat, tapi tetap aku syukuri itu. Dan di video kali ini, video ini cocok banget buat kalian yang mungkin masih terus mengalami kesialan dalam hidup kalian Atau susah move on Atau kok putus nyambung terus Pacaran sama satu, eh putus Pacaran sama satu juga putus Atau mungkin rejeki kalian kurang bagus Atau pekerjaan kalian kurang bagus Kalian hubungan pertemanan juga enggak bagus Kalian banyak dibenci orang Atasan kurang suka sama kamu Pokoknya semua masalah bisa diatasi Dan aku ingin share ke kamu Bagaimana aku merubah hidup aku menjadi lebih baik Walaupun aku enggak sekaya orang yang paling kaya di dunia ini Atau pekerjaan aku enggak seenak dan sebagus Atau di posisi yang baik juga Walaupun aku enggak banyak fans seperti Ariana Grande Atau artis-artis besar lainnya gitu Tapi aku bersyukur Walaupun ya setidaknya ada perubahan lah dalam hidup aku Yang dulunya aku sial Sekarang aku jadi jauh lebih beruntung Aku menemukan keberuntungan-keberuntungan Dan keberuntungan-keberuntungan banyak lainnya yang Aku juga sampai yang kayak Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sampai sempat berpikir begitu Dan Aku Kenapa sampai aku bisa Merubah hidup aku Aku melakukan Atau aku Membuat Atau memprogram ulang pikiran aku gitu Jadi cara yang paling baik bagi kita untuk Bisa jauh lebih baik dari Hidup kita yang dulunya kurang bagus Yang hidup lama kita kurang bagus Cara yang paling baik untuk merubah itu adalah dengan Mengganti hidup kita itu dengan hidup yang baru Atau memprogram Mengganti program lama kita yang buruk itu Dengan program yang baru Yang lebih bagus dan tentu saja yang kita inginkan Nah kak bagaimana caranya kita mengganti Program-program lama kita itu Dengan program-program baru Program-program Pikiran kita yang kita inginkan Kita ingin hidup kita jauh lebih bahagia Kita ingin rezeki kita Lebih baik Kita ingin hubungan kita jauh lebih baik Kita ingin lebih banyak disukai Kita ingin jauh lebih sehat Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu Kita bisa memprogram Hidup kita seperti yang kita inginkan Nah ini aku mau disclaimer dulu Jadi hasil setiap orang itu akan berbeda-beda Tergantung dari banyak faktor Mungkin misalkan Program-program lama kamu itu mungkin terlalu kuat Tertanam dan sudah lama banget tertanam dalam pikiran kamu Atau mungkin Tuhan sudah meletakkan atau sudah mempunyai rencana bahwa Oh program kamu ini bakalan dijalankan di waktu yang sekian Jadi intinya adalah setiap orang akan memiliki hasil yang berbeda-beda Oke kita kembali Jadi gimana sih caranya aku mengganti program lama aku dengan program yang baru Pertama Aku biasanya merenungkan diri Ya sih Merefleksikan diri Ah Pokoknya gitu Aku cari dulu Program apa sih yang aku ingin hilangkan dalam hidup aku Jadi aku bertanya ke diriku sendiri Program apa sih yang ingin aku hilangkan dalam hidup aku Kamu boleh mencatat Mencatatnya dalam buku kamu Ya biar kamu gak lupa Dan biar kamu bisa fokus gitu Kamu catat program apa sih yang ingin kamu lupakan Yang kamu ingin hilangkan dalam hidup kamu Misalkan program kamu yang putus suka putus sama pacar kamu gitu Atau hubungan yang kurang awet Yang satu eh putus Pengen serius eh putus lagi Terus sama yang satu belum apa-apa udah putus terus Nah misalkan program lama kamu itu kayak gitu Kedua Coba kamu cari tau Kenapa sih kamu bisa terus putus nyambung Putus nyambung Pacaran sama si A eh gak cocok Terus putus pacaran sama si B eh gak cocok Terus putus Coba kamu merenungkan kira-kira kenapa Nah misalkan kalau kamu udah menemukan jawaban Oh kenapa program lama aku bisa terjadi Yang aku itu pacaran sama si A putus Terus sama si B juga putus Sama si C putus Pokoknya Enggak Enggak bisa Enggak bisa netap gitu Alasannya karena Aku itu selalu takut diputusin Misalkan ya Tiap kali aku pacaran nih aku takut nih bakalan diputusin Soalnya aku udah serius Nah tiap kali makin kamu takut Kamu bakalan diputusin Kamu pasti bakal diputusin Ya Jadi Sebuah ketakutan itu akan Sebuah ketakutan kehilangan sesuatu Maka kamu akan kehilangan Ya Atau Misalkan program lama kamu itu Contohnya Kok aku sial Sial terus ya Duit aku main Ilang terus ya Kayak gitu Coba Kamu renungkan dulu Kira-kira kenapa ya Duit aku Ilang terus gitu Ah mungkin aja Aku itu Selalu takut Duit aku bakal ilang Jadi akhirnya Duit aku jadi benar-benar ilang Karena Sesuatu yang kita takuti Kita percayai bahwa ketakutan itu akan terjadi Maka Seperti yang aku katakan bahwa Kalau kita percaya pasti terjadi kan Nah kalau kita makin percaya Bahwa uang kita itu bakal hilang Maka uang kita itu pasti akan hilang Nah Sesuatu yang kita percayai Sesuatu yang menjadi alasan kita itu Itulah cikal bakal dari program kita itu akan terwujud Nah program-program negatif kita itu dihasilkan dari Pikiran-pikiran kita yang selalu negatif juga Kalau kita takut untuk Takut Kayaknya aku bakalan digosipin deh Nah ketika lu mikir Lu takut bakalan digosipin Nah itu akan jadi program baru Dimana orang-orang akan menggosip kamu Kamu menarik orang-orang untuk menggosipkan kamu Entah kenapa Jadi lu kalau makin takut lu bakalan kehilangan itu Lu makin takut Takut Mendapat masalah Lu bakalan dapat Masalah Jadi Itulah orang katakan Kita harus hati-hati terhadap pikiran kita Karena pikiran kita itu Akan menjadi sebuah program Dan program itu Yang akan merubah hidup kita Yang menjalankan hidup kita Sehingga Entah kenapa kita sudah Ya kita kayak program Misalkan program negatifnya adalah tentang kesialan Ya entah kenapa kok kita sial melulu Biar kita udah berusaha Gimanapun kok Kok sial melulu Gitu Yang menjalankan hidup kita Atas ketakutan-ketakutan kita Yang berubah menjadi program-program negatif Nah untuk membuang program-program negatif aku itu Program-program negatif dalam hidup aku itu Setelah aku mengidentifikasi program lama aku Terus kira-kira penyebab dari program lama aku Nah aku mulai nulis lagi Nah aku mulai nulis lagi program-program baru aku yang aku ingin program baru itu terjadi dalam hidup aku Jadi pertama misalkan aku ingin program barunya adalah aku selalu dicintai Terus atau program aku selalu mendapatkan pekerjaan yang baik atau program baru berikutnya Aku selalu mendapatkan keberuntungan-keberuntungan dalam hidupku Atau rejeki aku jauh lebih baik dari sebelumnya kayak gitu Nah setelah kita menuliskan program-program yang seperti itu Nah cara berikutnya agar program baru kamu itu bisa berjalan adalah Sekali lagi aku katakan bahwa program itu terbentuk dari pikiran Jadi kalau kamu mau program baru kamu itu berjalan Kamu harus berpikir positif Misalkan kalau kamu ingin keberuntungan-keberuntungan itu datang dalam hidup kamu Kamu harus selalu berpikiran Aku yakin deh kayaknya sebentar lagi aku bakalan beruntung Atau aku yakin deh keberuntungan-keberuntungan pasti datang dalam hidupku Atau misalkan kalau kamu rezekinya ke depannya maunya lebih baik Atau gaji kamu maunya Kamu berharap bahwa gaji kamu bakalan naik gitu ya Ciptakanlah pikiran seperti Aku yakin deh kayaknya Aku bakal dapat rezeki kayak gitu Aku yakin deh bulan ini gaji aku bakal naik gitu Dan kamu harus ciptakan hal-hal seperti itu Nah selain berpikir yang positif Hal yang paling penting itu adalah Kamu bervisualisasi Jadi kalau kamu membayangkan Keberuntungan-keberuntungan atau membayangkan rezeki Eh misalkan ya Kalau program baru kamu adalah mendapatkan rezeki Maka pikiran positif kamu adalah Aku yakin aku bakalan dapat rezeki Dan visualisasikanlah kamu sedang memegang uang Kamu sedang menghitung uang Atau program baru kamu adalah Kamu ingin dicintai oleh banyak orang Jadi kamu harus menciptakan pikiran positif bahwa Aku kan baik, aku kan cantik gitu Ingat ya harus percaya diri Sekalipun wajah kita gak secantik yang lainnya Tapi ingat kamu harus percaya diri gitu Itu bakalan menarik Orang-orang ada yang di sekitar kamu Untuk datang ke kamu kalau kamu percaya diri Jadi kamu katakan dulu program dalam pikiran kamu Aku kan cantik Aku ini baik Pasti teman-teman bakalan suka sama aku Pasti orang-orang pas ngeliat aku jadi suka sama aku Nah buat pikiran positif itu Setiap hari selalu berpikir seperti itu Dan kamu visualisasikan orang-orang Tersenyum sama kamu Orang-orang senang sama kamu Orang-orang memandang kamu dengan penuh cinta Bayangkan senyata-nyata mungkin Nah dari pikiran dan visualisasi kamu itu Akan menciptakan sebuah program yang kamu inginkan Dan program-program baru itu Akan menyingkirkan program-program lama kamu Nah kak misalkan kok Kalau aku muncul lagi ketakutan-ketakutan aku itu gimana Nah kalau seandainya muncul lagi ketakutan-ketakutan kamu itu Kamu harus cepat-cepat sadar Cepat-cepat kembali ke fokus awal kamu Nah caranya gimana kak? Nah misalkan kalau yang tadinya adalah Kamu takut kamu sial terus gitu Pas muncul itu di pikiran kamu Cepat-cepat sadar dan mengatakan Oh enggak, 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 enggak Fokus, fokus, fokus Aku harus fokus pada program baru aku Aku percaya bahwa aku bisa lebih beruntung Jadi gitu Cepat-cepat ditepis Cepat-cepat fokus Cepat-cepat sadar Itu adalah satu-satunya cara agar kamu bisa menghilangkan program-program lama kamu Dan kita bisa menjadi manusia baru yang hidup dengan program-program yang kita inginkan Dan yang bisa aku sarankan adalah Apa ya Kalau kamu ingin perubahan itu terjadi dalam hidup kamu Ya kamu harus usaha Gitu Kalau misalkan Mungkin teman-teman kamu atau orang lain mungkin hasilnya mendapatkan hasil yang lebih cepat Ya bukan berarti Karena kamu sekarang belum melihat hasil Maka kamu berpikir bahwa kamu tidak akan mendapatkan hasil Enggak Semua itu tergantung waktu Kalau mungkin orang lain lebih cepat Gak apa-apa Sabar aja Pasti terjadi Semua sudah Tuhan jadwalkan Sudah Tuhan atur Ya Apapun yang kamu pikirkan Itu pasti terjadi dan akan menjadi program Karena itu kita harus lebih berhati-hati Ya lebih melatih pikiran kita Untuk selalu berpikir positif Kau itu akan banyak manfaatnya Manfaatnya ya selain kita terhindar dari Segala sesuatu yang tidak kita inginkan ya Manfaat lainnya adalah kita mendapatkan apa yang kita inginkan Dan well Kayaknya video aku soal sharing pengalaman aku Bagaimana aku memprogram ulang pikiran aku Dan walaupun aku gak terlalu berubah banyak Tapi aku selalu mencukuri Setidaknya ada perubahan dalam hidup aku Dan aku ingin men-share ini ke kalian Supaya Kalian bisa Apa ya Mengalami perubahan Dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan Tetapi Jangan lupa untuk berdoa Itu aku sarankan banget ya Karena Segala sesuatu kita itu sumbernya itu dari Tuhan Tanpa rusuh dari Tuhan ya Yang kita buat itu akan menjadi sia-sia aja Oh iya ada lagi nih Banyak komentar yang bilang Kak Kak gugupan ya Kok kak Cara ngomongnya kayak gitu ya Kak nyontek ya di mana-mana gitu Nggak Aku ini sebenarnya punya sifat yang gagapan gitu Kalau ngomong kayak suka Ya gagap lah Sedikit gagap gitu Tapi aku Ya berhasil untuk merubah itu Aku mencoba untuk percaya diri Karena aku punya tujuan bahwa Aku ingin orang-orang bahagia Orang-orang di sekitar aku bahagia Aku hanya ingin men-share apa yang aku punya Ke orang-orang gitu Dan aku percaya Aku ingin Sesuat Aku ingin Ini nih kayak gini nih contohnya Sedikit gagapan Ya itulah aku Tapi aku tetap mensyukuri itu Karena tujuanku hanya ingin Agar orang-orang bahagia Sekali lagi Tujuanku hanya untuk itu Dimaafkanlah kekurangan aku itu Dan kalau Kayak aku ngelirik kesana dari kesini Itu karena aku lagi sedang berpikir Dan itu Ketika sedang berpikir Itu artinya bahwa Itu jujur dari pengalaman aku Yang aku bagikan ke kalian Jadi Kalau kalian merasa kurang nyaman Aku minta maaf banget Dan ya Kalau ada pertanyaan Silahkan kali Atau kalian punya cerita-cerita Yang Tentang bagaimana kalian memprogram ulang pikiran kalian Boleh kalian share di kolom komentar Subscribe channel ini Karena aku akan selalu membagi Sesuatu info-info Yang tentunya Bermanfaat Buat kalian semuanya Share Supaya kamu bisa berbagi kebaikan Dan Like video ini Akhir kata Saya Ireno Nandale Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax